kita mulai saja langsung umpan ini akan kita buat ini umpan yang namanya pelet Oke kita masukkan pelet cap susu ke dalam sebuah wadah secukupnya lalu kita masukkan sambil bisa teman teman-teman pakai sambil ya atau pakai deho termasukkan deho secukupnya sekitar dua sendok makan Hai tergantung dari umpan yang teman-teman pakai yaitu banyak atau dikit kalau dikit ya sedapatnya saja kita pakai biasanya kalau di empang-empang mancingan atau di tempat ah pemancingan ya itu ada tempat toko umpan itu biasa dijual itu keetengan itu untuk deho tapi teman-teman kalau mau lebih banyak bisa dipakai itu teman-teman baiknya beli yang kalengan saja itu harganya memang berkisar sekitar antara 20.000 sampai 10.000 rupiah untuk deho untuk yang besar itu mungkin dulu ya kemarin-marin masih saya pakai itu sekitar harga-harga segitu tak kalau sekarang berapa saya hanya memakai sandbel saja lanjut telah pelet dengan sandbel kita masukkan lalu kita memakai cap jempol yaitu keju susu ini umpan pancing yang paling bagus yang pernah saya pakai ya mungkin kalau ada produksi yang lain saya juga kurang tahu tapi inilah yang biasa saya pakai ini biasa saya biasa orang pakai di umpan-umpan Galatama maupun lomba-lomba silahkan saja bagi teman-teman pemula yang belum memahami tentang umpan pancing sering-tering pergi ke toko pancing biar kita mengetahui umpan-umpan yang terdapat sana eh kita masukkan ini namanya cap jempol susu masukkan ini wangi sekali ya wanginya wangi susu ini rambut siapa ini oke kita lanjut saja ada sedikit jadi harus bersih ya teman-teman jika ingin membuat umpan jangan sampai ada benang atau rambut di umpan kita karena itu akan mengganggu sekali pada saat nanti akan dimakan ikan oke kita lanjut ini teman-teman bisa memakai umpan-umpan seperti ini ini biasa kita beli di toko umpan pancing dan ini serius dalam membuatnya ini biasa dipakai oleh teman-teman yang lain silahkan teman-teman teman-teman dicoba saja lalu berikan komentar setelah memancing terserah itu komentar baik atau yang penting teman-teman dipakai dulu tutorial ini teman-teman pancing silahkan teman-teman berkomentar tentang kehebatan umpan-umpan yang telah saya buat silahkan saja banyak teman-teman yang sudah mencoba umpan-umpan yang tutorial dari saya dan mereka sangat bagus untuk memberikan komentar kita masukkan air secukupnya saja dikira-kira saja tapi tidak apa-apa jika kebanyakan buang saja airnya atau teman-teman dan nanti bisa memakai kinoy yaitu untuk mengeraskan umpan nah ini seperti ini ini seperti masih dirasa kurang jadi sekalian ini untuk teman-teman kalau jika memakai deho memang deho nya itu harus teman-teman agak halus ya untuk aduknya karena deho itu seperti dia terbuat dari daging tuna nah itu dia agak sedikit keras atau seperti daging-daging ikan yang lainnya jadi harus lebih teman-teman ekstra ya untuk mengaduk umpan tersebut oke kita lanjut lagi nah ini sudah cukup lumayan bagus nah ini nanti bisa kita nah ini nanti kita pakai kinoy namanya kalau kurang bagus oke kita lanjut lagi teman ini ada namanya wayang jitu beberapa teman-teman mungkin belum mengetahui yaitu wayang jitu ini biasa dipakai untuk umpan-umpan ikan baik umpan ikan emas ikan bawal atau umpan ikan-ikan seperti ikan patin dan lain sebagainya oke ini kalau teman-teman mau beli ini ada yang berlogo nah ini logo ini yang aslinya ya oke kita langsung masukkan ke dalam wadah ini kalau yang aslinya itu agak sedikit kasar ya kebutuhan-kebutuhan tidak terlalu halus tapi ya cukup lah untuk memancing ikan oke ini wanginya pun seperti wangi apa ya aroma wafer atau tenggo ini ya seperti makanan anak-anak lah wanginya jadi teman-teman hati-hati banyak yang sekarang juga ada tiru-tiruannya ini silahkan membeli yang aslinya nah ini sudah mulai bagus ini nanti akan kita perbagus lagi oh ya ini masih kurang ya oke nah ini coba kita lihat kita bulat-bulatkan dulu wah ini sudah termasuk cukup bagus yang menjelas untuk umpan ikan bawal itu jangan juga terlalu lembek dan juga tidak terlalu keras ya bolehlah agak keras nah ini kalau masuk ke air biasanya tidak cepat luntur karena ikan bawal itu termasuk hewan yang cukup buas ya diantara ikan-ikan yang lainnya yaitu juga giginya agak sedikit tajam ini cukup agak sedikit keras saja untuk umpan bawal oke gitu aja ya buat teman-teman semua semoga ini menjadi pelajaran atau pengetahuan buat teman-teman yang pemula jadi teman-teman pemula yang hobi mancing silahkan bikin umpan sendiri ini rekomendasi ini cukup lumayan bagus yang biasa dipakai oleh teman-teman pemancing lainnya oke teman-teman nanti kita lanjut lagi dengan tutorial umpan-umpan yang lainnya oke selamat menikmati selamat menikmati kelihatan yang penting oke sudah dapat videonya, sudah diplik bawahnya merah banget dapet enggak video ini? dapet itu dekat umpan ya? iya giginya tajam banget sepi oke, kamu langsung usul tadi selamat menikmati 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 Hai ya mati nah dulu ini kita pindah tempat kalau terus yang terlihat apa-apa ini anak-anak apa Joran Eko mungkin tak banget hai 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 ayo tenggelamkan 123 Gak gacor belum belum-belum-belum belum-belum-belum biar dulu sampai sampai ngelam Hai satu-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua ini mas tengah kilo-tengah kilo-gilo upeng nggak bisa ditekel hache 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 gede banget tenaganya masuk ke dalam sih lagi ngapain lo makan-makan itu yang putih warnanya ayo kemon 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,2,2,2,3 3,2,3 ikannya mangapnya yang gede dulu karena naronya gede-gede jadi gak buat ditarik tadi barusan ayo tenggelamkan oh ada satu habis umpannya masih masih berarti cuma dikeren-keren balang tak kemana kokong dalam tasik dah ada dikeren-keren dikeren-keren